Sejumlah keluarga korban tragedikan juruhan berencana mendatangi baras krim hari ini. Kita pantau perkembangan kasus ini. Ada koresponden CNN Indonesia, Iwan Hermawan di Baras Krim Polri. Selamat siang, Iwan. Iwan, apa kemudian rencana kedatangan keluarga korban ini? Agendanya apa saja nanti, Iwan? Ya, baik. Terima kasih, Ferry. Dan memang baru saja keluarga korban maupun korban dan juga tim kuasa hukumnya mendatangi gedung baras krim di Mabes Polri. Dan baru saja mereka tiba dan kemudian memasuki gedung baras krim Mabes Polri. Dan tujuan mereka ke sini adalah untuk membuat laporan kepolisian terkait dengan tragedi juruhan pada 1 Oktober lalu. Dan memang sebenarnya dari Polda Jawa Timur sudah melakukan penyelidikan dan juga sudah menetapkan tersangka, bahkan ada 6 tersangka. Tapi tampaknya para korban ini memang tidak puas dengan laporan yang diproses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian daerah Jawa Timur. Penyebabnya adalah karena laporan yang, kasus penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Jawa Timur itu adalah laporan tipe A. Artinya laporan itu adalah yang dilakukan oleh, dilaporkan oleh kepolisian itu sendiri. Jadi bukan dari perspektif dari keluarga korban. Dan untuk itu kemudian dari keluarga korban maupun korban dan juga tim kuasa hukumnya mendatangi baras krim Mabes Polri untuk membuat laporan dari sisi mereka. Dan laporan dari sisi mereka ini memang agak sedikit berbeda dibandingkan dengan yang telah dilakukan pelajikannya oleh Polda Jawa Timur. Seperti misalnya ketika laporan yang di Polda Jawa Timur itu menyebutkan para tersangka ini dikenakan dengan pasal-pasal kelalaian yang menyebabkan kematian. Namun keluarga korban ini meminta agar juga dikenakan pasal pembunuhan seperti itu dan juga pasal kekerasan yang mengakibatkan kematian. Di mana pasal ini tentunya ancaman hukumannya jauh lebih berat dibandingkan dengan pasal kelalaian. Untuk pasal kelalaian itu hukumannya sekitar 5 sampai dengan 7 tahun penjara. Sementara untuk pasal pembunuhan ini bisa mencapai 15 sampai dengan 20 tahun penjara. Oleh karena itu mereka juga, dan selain itu mereka juga meminta agar dikenakan juga pasal perlindungan anak. Begitu dari undang-undang perlindungan anak. Karena di situ juga ada banyak korban anak-anak yang meninggal seperti itu kan. Dan ini hukumannya bisa jauh lebih berat lagi. Jadi para korban ini meminta agar penyelidikan dibandingkan, buka perspektifnya lebih luas lagi dan menetapkan lebih banyak tersangka lagi. Dan salah satu pihak yang terlapor yang nantinya akan dilakukan sebagai pihak terlapor adalah Kapolda Jatim. Karena mereka menganggap bahwa apa yang terjadi pada tanggal 1 Oktober lalu itu adalah tanggung jawab pimpinan tertingginya adalah Kapolda Jawa Timur Irjen Polniko Amcinta. Dan karena itu kemudian mereka melakukan pelaporan lagi. Dan ini masih terus berlangsung dan mereka baru saja tiba. Dan kita lihat nanti apakah raporannya nanti akan diterima dan kemudian dilanjutkan oleh pihak kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjutnya. Serdi. Iwan, korban dan keluarga korban ini mengklaim memiliki bukti yang cukup kuat begitu ya. Tapi kemudian ada yang mengatakan bahwa agenda mereka ini juga mendapat ancaman dari pihak tertentu. Kita ingin konfirmasi seperti apa sebenarnya? Intimidasi-intimidasi dari pihak tertentu yang memang itu sih memang sudah disebutkan oleh pihak keluarga korban maupun tim kuasa hukumnya seperti ketika misalnya mereka ketika akan melakukan perjalanan ke Jakarta. Jadi mereka melakukan perjalanan menggunakan jalur darat, menggunakan menyewabis pada kamis malam dan tiba di Jakarta pada Jumat sore kemarin. Dan pada saat itu pun pengakuan dari keluarga korban maupun rombongan yang menuju Jakarta itu mereka mengakui adanya semacam halangan-halangan atau intimidasi seperti itu. Seperti misalnya tiba-tiba supir bis banyak yang tidak mau mengantar mereka ke Jakarta dan kemudian juga ada semacam sabotase terhadap bisnya. Seperti misalnya bisnya itu ada semacam tiba-tiba mengalami kerusakan dan kemudian juga ada orang-orang tertentu yang memfoto mereka. Dan selain itu juga ada semacam intimidasi secara persuasif walaupun tidak dengan kekerasan seperti itu yang diungkapkan oleh kuasa hukumnya. Seperti misalnya adanya bujukan-bujukan dari pihak kepolisian setempat di Malang untuk kepada keluarga korban agar tidak melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Memang bujukan-bujukan ataupun permintaan-permintaan intimidasi itu dilakukan secara persuasif, secara halus begitu tapi dilakukan secara terus menerus dan secara intensif seperti itu. Jadi ini dianggap sebagai bentuk intimidasi juga oleh keluarga korban oleh karena itu. Kemudian agendanya selain ke baris krim Mabeswori, mereka juga nantinya setelah dari baris krim ini mereka akan ke Kompolnas untuk melaporkan perihal intimidasi tersebut dan juga mereka juga akan ke LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk meminta perlindungan dari LPSK terhadap hal-hal yang mereka alami. Seperti itu, Serdi. Baik, kita tunggu bagaimana babak baru peristiwa kanjuruhan ini berlangsung. Terima kasih, Korresponden CNN Indonesia Iwan Hermawan dari Baris Krim, Polri.